Warga sipil Ukraina bernama Oleksandr Kuprin berperan penting dalam keberhasilan militer Rusia melakukan serangan ke wilayah Mariupol. Pasalnya pria ini membocorkan posisi para pasukan militer Ukraina yang tengah bersembunyi. Dalam rekaman video yang ada, Kuprin tampak memberikan komando pada pasukan Rusia dengan laptop yang dibawanya. Dikutip dari Profda.com, Oleksandr Kuprin adalah warga sipil Ukraina yang pernah bekerja sebagai pengawas di sebuah toko plat di Ozevstal Mariupol. Kuprin membocorkan data soal tata letak ruang bawah tanah pabrik Ozevstal yang cukup luas. Kuprin juga menjelaskan bahwa di ruang bawah tanah tersebut terdapat sistem pemasok air dan pendingin ruangan. Kuprin bahkan memberikan informasi pada pasukan Rusia di mana tentara Ukraina bersembunyi dan menunggu serangan. Kuprin membeberkan sistem komunikasi yang digunakan pasukan Ukraina di terowongan bawah tanah tersebut. Dalam rekaman video yang ada, Kuprin tampak menggambarkan pada pasukan Rusia lewat laptop yang dibawanya. Ia memberikan detail informasi seperti posisi jalan hingga jembatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!